Yang saya tanyakan disini ada dua hal masalah jikir Selama ini kan yang diketahui jikir lisan sama jikir kalbi Tapi apakah benar ada jikir sarpi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa pertanyaannya Ada jikir lisan katanya, ada jikir kolbi Ada lagi jikir sarpi, bujurkah ada jikir sarpi Dimanakah mendengarnya jikir sarpi lah Tapi memang di dalam kajian zikir Kalau kita buka misalnya kitab Iha Ulu Mudin Imam Al-Ghazali merekomendasi memang bukan hanya jikir lisan Yang kita perlu amalkan Bukan hanya jikir kolbi yang kita amalkan Tapi ada lagi jikir siriah, jikir rahasia Di antara jikir rahasia itu adalah jikir Di antaranya mungkin istilah andata itu dengan jikir sarpi Kenapa kita perlu berjikir sebelum kita membahas itu Kenapa kita perlu berjikir Karena jikir ini sesungguhnya syariat dalam agama kita Disyariatkan kita dalam agama Sholat, ya betul Sholat itu termasuk jikir Sholat itu jikir yang sifatnya menyeluruh Jikir lisannya ada Jikir kolbinya ada Jikir sarpinya atau siriahnya ada Cuma kenapa jadi tidak ditimbulkan makna jikir siriah ini Karena memang tidak semua orang bisa melakukan jikir siriah ini Karena memang ada kesulitan-kesulitan Ini diperlukan satu riadah sebelumnya Riadah itu latihan-latihan untuk bisa masuk ke mencapai tingkatan itu Imam Al-Gazali mengistirahkan lain dengan istilahnya Dawamur zikri Dawamur zikrilah Artinya adalah Berterus-terusan mengingat Allah SWT Jadi jikir sarpi itu termasuk Hal yang berterus-terusan mengingat Allah SWT Jadi pertama memang disyariatkan oleh Allah Di dalam Al-Quran misalnya banyak sekali Akim isolah li zikri Nah ini menunjukkan bahwa sholat itu mengingat Allah Kerjakanlah sholat untuk mengingatku kata Allah Itulah membuktikan bahwa ketika kita sholat itu adalah zikrullah Itu syariat yang pertama Jadi sholat Nah ada orang yang keliru itu apa? Anda perlu lagi sholat Perlu mengingat Allah aja lagi jar Karena firman Tuhan wakimi sholah li zikri Sholat itu untuk mengingat aku Supaya mengingat Ini salah Lamnya itu diartikannya adalah supaya Supaya mengingat aku Lamnya itu adalah li gorot diartikannya Padahal Lam disini adalah riadah Pengertiannya riadah itu kita berulang-ulang untuk mengingat Allah Arti zikr itu sendiri mengingat Allah Jadi akim isolah kerjakanlah sholat Li zikri Gorotnya itu supaya kamu berulang-ulang terus-menerus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk jikir yang akbar Jikir akbar itu ialah sholat Nah selain itu Allah berfirman di dalam Al-Quran Setelah kamu mengerjakan sholat Tuhan ingatlah kepada Allah Kiaman Wa kuudan wa'ala junubihim Berdiri, duduk, dan berbaring Jadi kita jik syariat Allah mensyariatkan jikir kepada kita itu terus-menerus Siang dan malam Dimanapun kita berada Kalau bisa Seberapa kita bisa Dengan cara lisan La ilahilallah La ilahilallah La ilahilallah La ilahilallah Atau Kalau kita Dalam kondisi tertentu Dalam hati La ilahilallah Dalam hati La ilahilallah Dua sudah kita dapatkan Yang biasa Yang kita kenal Ada ulama terjadi perbincangan Dalam kitab Al-Azgar Apakah Abdul Jikir Lisan Ataukah Abdul Jikir Kolbun Nah jikir di dalam hati Mana diantara itu Terjadi perbedaan pendapat ulama Tidak apa-apa Yang penting keduanya diamalkan Yang salah itu yang tidak mengamalkan Ya kan Yang salah itu tidak mengamalkan Nah sekarang pertanyaan yang ketiga adalah Yang paling mendasar tadi Jikir Sarfi Atau yang disebut oleh Imam Ghazali Jikir Dawamuzikri Atau Jikir yang terus-menerus Dawamuzikri Yang berterus-terusan mengingat Allah Bagaimana ini Sarfi Sarfi ini berkaitan dengan Cara berpikir manusia Banyak cara orang bagaimana Supaya Agar dia mengingat Allah secara Terus-menerus dalam siriahnya Dalam siriah itu Dalam merahasia dirinya Ini panjang pembahasan nih Cukup hanya tanya jawab Imam Al-Ghazali ada mengarang kitab Dalam Jus tiga Kalau tidak salah Jus tiga ya Bila tidak Jus tiga Jus empat Nama kitab beliau itu Aja'ibul kalbi Aja'ibul kalbi Keajaiban Keajaiban hati Di dalam Bagian daripada kitab Ihya Ulumuddin Kitab Ihya Ulumuddin Keajaiban Keajaiban hati Dianta Yang dapat memahami itu Secara siriah Contohnya Firman Tuhan Yusab bihu lillahi mafis Samawati wa mapil'ar Bertasbilah Apa yang ada di langit Dan di bumi ini Yusab bihu lahu mafis Samawati wa mapil'ar Dan apa saja di muka bumi Tanah Hewan Kemudian Tumbuhan rambut kita Kulit kita Daging kita Gigi kita Darah kita Mata kita Apa yang ada di dalam mata kita Semua ini adalah mengingat Allah S.W.T Nah Bagaimana memahami Salah satu makna itu Ialah Makna Islam Makna Tunduk kepada Allah S.W.T Semua Tubuh kita ini Sistem tubuh kita ini Apakah mata Rambut Kulit Dan seluruh alam semesta ini Batu Pasir Pepohonan Tumbuhan Itu tunduk kepada Allah Matahari tunduk kepada Allah Tunduk itu artinya Islam Islam itu artinya Mengabdi kepada Berserah diri kepada Allah S.W.T Berarti mereka itu Mengingat Allah Mengingat Allah Mengingat Allahnya dimana Melaksanakan perintah Allah Orang yang melaksanakan perintah Allah Berarti Dia adalah Mengingat Allah S.W.T Apabila Cara berpikir kita Selalu Mengarah kepada Ingin tunduk kepada Allah Makanan yang haram Makanan yang berpikir di situ Kategori Dauwamu zikri Berarti dia sudah berterus-terusan Berjikir kepada Allah S.W.T Sebagaimana benda-benda di alam ini Selalu tunduk Berjikir kepada Allah S.W.T Karena maknanya itu tadi itu adalah Tunduk Atau maknanya Islaman Islaman itu artinya Tunduk kepada Allah S.W.T Itu intinya Jadi Segala sesuatu Yang memiliki makna Ketundukan Itu termasuk Jikir Sarpi Atau jikir Syriah Jikir yang rahasia Yang lebih jauh Bukan sekedar Kolbun saja Dalam hati saja Atau Kayak ini Bang Misalnya kita membaca Lagi lah Yang memulakan Pemikiran kita kan Terjadi siang malam Ya itu termasuk Dalam surah Al-Imran Itu termasuk Jikir Pikri Atau jikir Sarpi Jadi dalam pikiran kita Mengingat tentang Kejadian peristiwa Langit dan bumi Merenungkan Tafakur Tafakur Tentang kejadian alam Peristiwa semesta alam Peristiwa tumbuh-tumbuhan Hipotesis Apa namanya Perubahan dari Apa Tumbuhan yang hijau Jadi berhijau Apa namanya itu Dalam imbu biologi Itu namanya Suatu proses Kita memikirkan Tafakkarun Nafir Korkis Sama Watil Mereka memikirkan Tentang kejadian peristiwa Langit dan bumi Peristiwa Pergantian malam Dan siang Ya kan Nah maka Mereka itulah Yang mengingat Allah Siang dan malam Itu dawa muzikri Juga termasuk Bagian daripada itu Nah kita sampai lah Masuk lah Nah oke Kita itu aja lah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih